Hai semuanya apa kabar sehat sukses bahagia selalu ya jangan lupa subscribe subscribe itu gratis dan juga bagikan ke semua platform media sosial anda agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan insight informasi dan juga edukasi bagi anda yang sudah mendukung kami selama ini kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam semoga anda selalu dilimpahi berkah rezeki dan kesehatan kali ini kita akan memulai market outlook untuk perdagangan hari Senin hari pertama di minggu ini tanggal 10 Agustus 2020 kita akan melihat bahwa market Amerika ditutup mix pada hari Jumat kemarin dengan Dow Jones menguat 0,17 persen atau 46,5 poin ke 27.434 dan Nasdaq melemah 97,1 poin ke 11.000 11 poin atau minus 0,87 persen sebaliknya S&P 500 menguat 2,1 poin atau 0,06 persen ke 3351 jadi market Amerika masih menunggu bagaimana program stimulus lanjutan untuk virus corona ini sedangkan untuk market Eropa justru ditutup kompak menguat Futsi London menguat tipis 0,09 persen ke 6032 Dax Frankfurt menguat 83,2 poin ke 12.675 atau 0,66 persen sedangkan CIC Perancis menguat 4,4 poin atau 0,98 persen ke 4890 kemudian kalau kita telkom NYSE atau telkom yang diperagangkan di New York Stock Exchange negatif 1,42 persen ke 22947 sedangkan Eido atau ETF Indonesia yang ada di Amerika minus 2,13 persen jadi 18,81 persen kemudian kita pindah ke komoditi untuk komoditi hampir semuanya negatif kecuali batu bara oil atau WTI oil atau minyak negatif 1,74 persen ke 41,22 emas melemah 2 persen ke 2028 timah melemah 0,48 persen ke 17747,50 nickel melemah 0,66 persen ke 14355 CPO melemah 0,14 persen ke 2761 sedangkan batu bara yang satu-satunya positif untuk batu bara Newcastle menguat 1,99 persen ke 51,20 dan batu bara Rotterdam menguat 1,2 persen ke 50,80 jadi untuk hari ini saham-saham komoditi yang bisa diperhatikan adalah saham-saham kol atau saham-saham batu bara kemudian bagaimana opening market Asia hari ini market Asia hari ini kembali Nikkei 225 Jepang tutup jadi yang kita jadikan acuan adalah untuk pembukaan pagi ini indeks COSPI atau indeks Korea Selatan yang dibuka menguat 0,21 persen ke 2356,54 dan juga S&P ISEC 200 atau indeks dari Australia yang dibuka saat ini juga menguat 0,33 persen ke 6024,60 sedangkan Dow Jones Future sendiri saat ini menguat tipis 0,02 persen ke 27339,000 sedangkan DXY atau dolar indeks kembali melemah 0,1 persen ke 93,350 kita mengharapkan bahwa rupiah akan terus membaik, menguat terhadap dolar indeks yang memang sedang lemah sehingga pasar modal Indonesia bisa tetap kuat dan terus bisa bergerak naik kalau kita lihat memang saat ini kurs rupiah berada di posisi 14.613 rupiah demikianlah market outlook hari ini bagaimana dengan IHSG IHSG menurut kami akan bergerak di dalam merentang yang tipis antara hijau tipis dan merah tipis dengan kemungkinan besar 50% berada di teritori hijau tipis tetap sehat tetap semangat belajar terus membuat trading plan ataupun investment plan dan maju terus dalam pasar modal Indonesia dan jangan lupa bahagia